Berhentinya pembuatan arang briket dari sampah di TPA Merican sampai ke telinga wakil rakyat. DPRD meminta bisa sesegera mungkin dimulai kembali guna mengurangi sampah yang mulai menggunung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pondrogo angkat bicara mengenai berhentinya pembuatan arang briket di tempat pembuangan akhir atau TPA Merican di Samperican, Kecamatan Jenangan, Pondrogo. Terlebih, briket Merican telah mendapatkan perhatian pemerintah provinsi mengenai inovasi kreatif tersebut. Dwi Agus Prayitno, Wakil Ketua DPRD Pondrogo mengatakan, setelah dilakukan komunikasi dengan dunia selingwan hidup setempat, pemberhentian dikarenakan belum adanya kesepakatan atau MOU dengan pihak ketiga. Namun dirinya menyayangkan berhentinya pembuatan briket tersebut sebenarnya dengan adanya produksi briket sangat bisa mengurangi volume sampah. Sebenarnya kemarin kita sempat koordinasi bersama dengan teman-teman mahasiswa waktu bersama dengan LH dan Pak Asisten, Asisten Pak Marang sudah menyampaikan ada mesin di situ, ini masih agar bisa beroperasi, katanya perlu ada pembicaraan atau pembahasan perjanjian agar belakangnya nanti tidak terjadi permasalahan hukum. Artinya berarti di sana itu ada mesin dari pihak ketiga, ada mesin bantuan dari buku benur yang itu kira-kira mau akan dibicarakan. Cuman ini tadi kita belum bisa menjalani untuk memperkegas kaitannya dengan alat. Dwi menambahkan, pihaknya juga memantau kondisi sampah di TPA Merican. Dari pantauan DPRD Ponrogo, sampah sudah overload dan hampir mendesak ke jalan. Sehingga dengan adanya briket dimulai kembali, mampu menekan tambahan sampah yang menumpuk di TPA Merican tersebut. Ega Patria, JTV Ponrogo